Sementara itu pemirsa razia obat sirup terus berlanjut di berbagai daerah. Polisi ikut turun tangan menyita obat sirup dari berbagai apotek. Aparat Polres Pring Sewu Lampung menyita ratusan botol obat sirup berbagai merek di jumlah apotek. Obat-obat yang disita lalu dikemas dengan rapi dalam kardus. Penyitaan dilakukan menyusul ditemukannya kandungan senyawa berbahaya dalam obat sirup yang membahayakan kesehatan anak-anak. Polisi juga mengimbau pihak apotek tidak menjual obat sirup untuk sementara waktu kepada masyarakat. Petugas gabungan memeriksa peredaran obat sirup di Tangerang, Banten. Hasilnya ditemukan jumlah obat yang diduga mengandung zat berbahaya di jumlah apotek. Petugas meminta pegawai apotek untuk tidak menjualnya kepada masyarakat. Pihak produsen juga diminta untuk menarik produk mereka dari pasaran. Sejauh ini rumah sakit khusus anak kota Tangerang belum menerima atau merawat pasien anak yang memiliki gejala gagal ginjal akut. Sedangkan di Padang, Sumatera Barat, polisi juga merasih jumlah apotek dan toko obat. Hasilnya ditemukan sejumlah merek obat sirup yang peredarannya dilarang sementara waktu. Polisi meminta para pemilik apotek serta toko obat tidak menjual dulu obat-obat tersebut sampai ada aturan yang lebih lanjut dari pemerintah. Jika masih ada yang menjual, maka polisi akan menindaknya secara hukum. Demikian laporan tim meliputan ANTV.